Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Tribuners Para pemirsa TribunJabar.id Kemudian TribunPriangan.com Juga TribunCerebon.com Berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok Content Manager TribunPriangan.com Dalam program Wawancara Khusus Yang kali ini akan menampilkan Narasumber istimewa Yaitu ada Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Yaitu Pak Haryanto Suwarno Selamat malam Pak Hary Selamat malam Pak Mubarok Sehat ya Waalaikumsalam Terima kasih waktunya nih Pak Hary Bisa bergabung di program Wawancara Khusus ini Pak Hary Kita ingin mengetahui Lebih jauh tentang Periswa atau kejadian Terkini terkait dengan Nasi pekerja migran Yang berada di Myanmar ya Mohon dijelaskan dulu ini Bagaimana kronologi Kejadian penyakapan tersebut Pak Hary Ya jadi beberapa tahun terakhir ya Lebih khusus di masa pandemi Sampai masa endemi pada tahun ini Fenomena penempatan pekerja migran Dengan apa Skem online di Myanmar Kamboja Filipin ini menjadi salah satu yang krusial ya Isu saat ini Lebih khusus pada situasi saat di Myanmar Teman-teman ini yang berangkat dari Indonesia Itu menggunakan visa kunjung Yang dimobilisasi oleh orang perorangan Sebetulnya ada indikasi perusahaan Tapi bentuknya kita akan sedikit Seperti apa Nah penempatan ini Tidak hanya satu dua orang Atau dua puluh orang Yang saat ini sedang kami dampingi Tapi ratusan Ratusan warga negara Indonesia Yang saat ini terjebak situasi Peperangan saudara di Myanmar Kronologisnya adalah Para korban ini berasal dari beberapa daerah Ada dari Jawa Barat Di Indramayu Kemudian dari Jakarta, Bekasi Kemudian juga ada beberapa Yang paling banyak itu dari Sumatera Utara Nah proses perekrutannya adalah Seperti biasa Teman-teman ini sebetulnya mempunyai skill IT yang sangat luar biasa Jadi diiming-imingi untuk bekerja di Thailand Dengan gaji yang sangat tinggi Kemudian ketika memenuhi target Akan bisa pulang pergi setahun sekali Tapi faktanya ketika sudah sampai di Thailand Tidak dipekerjakan di Thailand Tapi kemudian dimasukkan ke Myanmar Nah ini menjadi salah satu awal persoalan begitu ya Berdasarkan keterangan yang kami himpun Dengan komunikasi dari pihak keluarga Dan korbannya langsung yang ada di Myanmar Teman-teman ini adalah mengalami kerentanan yang berlapis Satu adalah mengalami kerentanan pesikis Karena situasi darurat saat ini di Myanmar sedar perak Yang kedua adalah tekanan ancaman Teman-teman bukan hanya ancaman Tetapi sudah terjadi Apabila teman-teman ini tidak bisa bekerja Memenuhi dengan target Maka teman-teman ini Sesuai dengan keterangan dengan foto-foto Video-video yang dikirimkan ke kami Adalah disuruh push up 100 kali lebih Nari keliling lapangan Yang terakhir adalah penyetruman Bahkan penyiksaan Sudah Jadi sudah ada dengan fisik penyetruman Kemudian pemukulan lewat benda apapun yang terdekatnya Kemudian juga ada dari beberapa negara yang Terancam soal keselamatan Itu situasi dari pekerjaannya Pak Kemudian yang terakhir adalah Kita melihat pada situasi darurat saat ini Yang Myanmar juga sedang dilanda Apa Peperangan Konflik Ini menjadi salah satu yang Menurut kami darurat untuk segera diselamatkan Jadi saat berangkat ke Thailand Sebetulnya mereka itu legal Pak ya? Ya kalau kita bicara konteks Apa Perjalanan Semua orang pasti legal Karena mereka mempunyai dokumen perjalanan Berbentuk paspor Tetapi pertanyaannya adalah Apakah mereka mempunyai visa kerja atau tidak? Jawabannya tidak Teman-teman ini secara perjalanan legal Diberangkatkan ke Thailand Dengan menggunakan dokumen resmi Yang dikeluarkan oleh negara Dengan dijanjikan untuk bekerja Yang sebetulnya tidak diketahui Proses pemberangkatan yang betul itu seperti apa Tetapi boleh kami katakan mereka unprosedural Tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku Sesuai dengan undang-undang 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Tapi kalau secara skill Sebetulnya mereka memiliki kemampuan Untuk bekerja di sana ya? Ya kami katakan mempunyai kemampuan Karena saat ini sebagian besar Pekerja yang di programmer Kemudian online scam dan segala macam Ini mereka yang bekerja Bahkan Berdasarkan testimoni dari salah satu korban Yang sebelumnya Kami dampingi adalah Ketika melihat di Indonesia misalkan Ada game-game yang di HP itu Pak ya Oh ini yang buat saya dulu itu Yang buat saya di sana Artinya ini sangat potensi ketika dikelola di dalam negeri Untuk menyambut 4.0 Misalkan digitalisasi yang sedang diperlukan di Indonesia Ini yang concern kami betulnya Pak Ya ya Nah kalau kemudian sekarang kondisinya terakhir Kondisi terakhir itu mereka masih dalam kondisi penyekapan Pak? Ya Kami katakan iya Karena satu Sejak masuk ke Myanmar Ini kan ada dua peta ya Yang dikirim ke kami Ada dua peta Google Apa Sharelog Kemudian Kami coba Lacak dengan kemampuan Kami Analisis kami Kemudian ada di sebuah gedung Perbatasan antara Myanmar dengan Thailand Gedung Ada dua gedung nih Pak Gedung yang di Persebrangan ini ya Dua perusahaan Sejak mereka Nyampe di Myanmar Sampai hari ini Belum ada satupun yang berani Kemudian keluar Kemudian belum ada satupun Pihak perwakilan kita Yang mau menjemput atau menengok si korban Dengan situasi darurat Entah apalah Ini yang menjadi Kondisi penyekapan kami katakan Di Diris kita Myanmar itu kan sebetulnya bukan daerah Favorit Pak ya Untuk pengiriman Penanggara kerja Pak Atau migran ini ya Ya Myanmar bukan sebagai Destinasi negara tujuan Karena belum mempunyai Perjanjian bilateral Dengan Indonesia Soal penempatan pekerjaan migran Ya oke Lalu langkah apa yang kemudian Sekarang terus dilakukan oleh Serikat Atau kemudian Pemerintah untuk bisa Menyelesaikan Kejadian ini Ya kalau kami Tetap berpandangan Bahwa setiap warga negara Indonesia Dimanapun berada Dalam situasi apapun Dengan proses prosedural Unprosedural legal tidak legal Maka sesuai dengan undang-undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang hubungan luar negeri Tepatnya kalau kita mau lihat Adalah di pasal Apa di pasal 21 Pak Disitu terbunyi misalkan Dalam hal warga negara Indonesia Apa Terancam bahaya nyata Perwakilan Republik Indonesia Berkewajiban memberikan Perlindungan Membantu dan menghimpun Mereka di dalam Wilayah yang aman Serta mengusahakan Untuk memulangkan Mereka ke Indonesia Atas biaya negara Nah disini bisa kita manai Makna dari kemudian Bahaya nyata itu Adalah yang dimaksud Itu berupa Bencana alam Invasi Perang Saudara Dan lain sebagainya Tentunya Upaya kami adalah Mendorong Menguatkan pemerintah Kembali Bahwa situasi Di Myanmar ini Adalah darurat Peperangan Sesuai dengan undang-undang 37 tahun 1999 Maka pemerintah Mempunyai kewajiban Untuk mengevakuasi Ketempat yang aman Terlebih dahulu Kemudian diulangkan Selaras dengan undang-undang 18 tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Miksar Indonesia Itu jelas Mereka juga mempunyai Keunangan untuk Memulangkan Memberikan ke tempat yang aman Bahkan keunangan itu juga Diberikan tanggung jawab Kepada pemerintah daerah Kalau kita bicara Undang-undang 18 tahun 2017 Tepatnya di Pasal 21 Dan PP 59 tahun 2021 Itu soal Kewajiban pemerintah daerah Salah satunya Mengevasi Membantu pemulangan Warga negara Asal daerahnya Yang terjebak Keperangan dan bencana alam Clear Kalau kita bicara regulasi Kalau sejauh ini Sudah ada upaya Untuk menghubungi Kedutaan kita di sana Pak Hari Sudah Kami Sudah berupaya Untuk melaporkan Ke Baris Krim Karena 20 korban Yang saat ini Sedang kondisi Berbahaya Di Myanmar Itu Kami analisis Memenuhi Tiga unsur Tindak pidana Perdagangan orang Sesuai dengan Undang-undang 21 Tahun 2007 Unsur Cara Tujuan Apa Unsur proses Cara dan tujuan Untuk dieksploitasi Sudah terpenuhi Maka kami melaporkan Kepada Baris Krim Untuk Kemudian Ditindaklanjuti Para pelaku Yang di Indonesia Yang kedua Kami juga sudah Membangun Dialog Dengan para Keluarga korban Ke PWNI Kementerian Luar Negeri Kemudian kami juga Sudah ke Komnas HAM Tetapi kami Masih mengupayakan Berdasarkan informasi Dari Kementerian Luar Negeri Yang disampaikan Kepada kami Adalah Memang betul Di Myanmar Di Myanmar itu Dalam situasi Darurat Peperangan Saudara Yang konfliknya Menurut beliau Adalah Lebih besar Daripada konflik-konflik Yang ada di Ukraina Bahkan kemudian Untuk Masuk Dalam Apa Di dalam Rumah Tempat Yang sudah Diketahui Katanya Ini Perwakilan RI Tidak mempunyai Otoritas Untuk masuk Tanpa Di Kemudian Di Apa Diantar oleh TNI Tetara Tetapi itu kan Justifikasi Tetapi kita juga Kemudian pada Konvensi WINA Bahwa Setiap Perwakilan RI Mempunyai Kewajiban Untuk melindungi Warga negaranya Dimanapun berada Yang diturunkan Dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tadi Maka mereka Harus membangun Ini soal Bagaimana Notis Diplomasi Kita Menyampaikan Kepada Pemerintah Myanmar Bahwa Ada ratusan Berkan Negara Indonesia Terancam Bahkan Kalau kita Mau Bikin Narasi Untuk Diplomasi Kalau tidak Sekarang Diselamatkan Ketika Terjadi Sesuatu Maka Myanmar Bisa Terkena Konteks Pelanggan Hak Asasi Manusia Telah Lakukan Misalkan Terjadi Misalkan Ada Tragedi Misalkan Peperangan Yang Menyasar Masak Siku Dan Sebagainya Ini Sangat Berisiko Tetapi Kita Tetap Akan Berupaya Untuk Paling Tidak Mengevokasi Ketempat Yang Aman Terlebih Dahulu Pekerja Migran Di Myanmar Kan Tidak Hanya 20 Orang Pak Hari Ratusan Apakah Mereka Mengalami Perlakuan Yang Sama Kami Katakan Sama Semua Semua Mempulai Perlakuan Yang Sama Baik Kemudian Yang Ada Di Data Teman Teman CSU Yang Lain Kami Konsolidasi Bersama Mempunyai Keragaman Masalah Yang Sama Kemudian Juga Mempunyai Karakteristik Yang Sama Model Yang Sama Pola Yang Sama Jadi Ini Sudah Kami Katakan Dimobilisir Oleh Kejahatan Trans Internasional Kalau Kami Katakan Karena Polanya Sama Semuanya Wah Ini Belibatkan Mungkin Tidak Hanya Myanmar Juga Karena Ada Dengan Thailand Juga Myanmar Bahkan Mungkin Dengan Negara Lain Juga Ada Beberapa Yang Sudah Dipindahkan Ke Filipin Sudah Kembali Indonesia Apakah Ada Komunikasi Langsung Dengan Teman PMB Ini Yang Sedang Mengalami Penyakapan Ada Bang Jadi Kami Memang Awal Komunikasi Langsung Dengan Korban Kemudian Kami Mencoba Untuk Melakukan Pendataan Memang Akak Terbatas Kami Melihat Dari Awal Ini Bekerja Di Secara Mempunyai Profesionalitas Dalam Hal Pekerjaan Tetapi Aneh Juga Dia Tidak Sebebas Memegang HP Komunikasinya Itu Jam 3 Sampai Jam 4 Pagi Di Waktu Myanmar Jadi Mereka Hanya Punya Waktu Itu Akhirnya Daripada Nanti Menimbulkan Ini Kami Alihkan Komunikasinya Ke satu Pintu Jadi Ada Satu Keluarga Korban Yang Kami Minta Untuk Membangun Komunikasi Dan Kemudian Update Kami Setiap Hari Dari Jawa Ada Dari Indramayu Ada Juga Dari 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 Ada Dari Indramayu Ada Tapi Belum Masuk Di Kuasa Kami Tetapi Untuk Nama Nama Dari Asal Asal Dari Ada Menyebar Dari Kalimantan Sumatra Utara Paling Banyak Jawa Barat Itu Juga Salah Satunya Indramayu Bekasi Bogor Kemudian DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jadi Ini Sudah Tidukan Lagi Kemudian Kalau Kami Katakan Kalau Model-model Calu Bukan Calu Ecek Ecek Lagi Bang Kami Mengantongi Tiga Nama Calu Kunci Yang Bergedukan Di Bekasi Bahkan Salah Satu Korban Rumahnya Berdampingan Dengan Calu Itu Kami Berhati Hati Dengan Calu Itu Karena Ini Bukan Calu Ecek Ecek Karena Penginapannya Di Salah Satu Apartemen Mewah Di Bekasi Untuk Di Jakartanya Sudah Kejahatan Internasional Kasus Seperti Ini Sebetulnya Bukan Kali Pertama Sudah Sering Berulang Kita Sering Sekali Mendengar Teman-teman Di Sana Yang Mengalami Kasus Serupa Entah Itu Kekerasan Fisik Atau Bahkan Sampai Kematian Tapi Terus Berulang Sebetulnya Problem Kita Dimana Sebetulnya Apakah Dalam Hal Sosialisasi Atau Regulasi Bagaimana Pak Hari Ya Problem Kita Adalah Di Tata Kelola Jadi Kalau Saya Mencoba Untuk Menarik Ke Belakang Misalkan Dengan Lahirnya Undang-Undang 39 Tahun 2004 Yang Lalu Menjadikan Salah Satu Kran Pedagangan Orang Semakin Besar Kemudian Direvisi Menjadi Undang-Undang 18 Tahun 2017 Dengan Harapan Adalah Ada Perbaikan Tata Kelola Bahwa Tata Kelola Ini Menjadi Salah Satu Ujung Tombak Pelindungan Dari Dalam Negeri Tata Kelola Ini Dibagi Menjadi Tiga Ini Bang Tata Kelola Yang Diberikan Mandat Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Provisi Dan Kabupaten Kota Bahkan Sampai Pemerintah Desa Mirisnya Tata Kelola Ini Belum Terbangun Dengan Baik Salah Satunya Pengawasan Dari Tahun Ke Tahun Bahkan Puluhan Tahun Kalau Kita Melihat Kasus Pekerja Migran Adalah Persoalannya Adalah Ancaman Kemudian Kekerasan Dan lain Sebagainya Bahkan Sampai Ada yang Meninggal Kalau di Sektor ABK Sampai Dilarung Tengah Laut Persoalannya Terus Menurut Terjadi Satu Adalah Pengawasan Yang Saat Ini Dibangun Oleh Mandat Undang Undang Belum Bisa Diterapkan Dengan Baik Siapa Yang Taukan Pengawasan Undang Undang 18 Sudah Mengatakan Dengan Tegas Pemerintah Provinsi Dalam hal Ini Adalah Dinas Kerja Provinsi Mempunyai Kewenangan Untuk Pengawasan Penempatan Pengawasan Penempatan Luas Ada Beberapa Stakeholder Yang Diawasi Baik Money Agency Perorangan Macem-macem Kemudian Pengurusan Pasport Dan Sebagainya Yang Kedua Adalah Penindakan Ini Yang Miris Undang Undang 21 Tahun 2007 Itu Menjadi Salah Satu Undang Undang Yang Kami Anggap Terbaik Dalam Memberikan Efek Jerat Terhadap Pelaku Tapi Faktanya Hari Ini Juga Itu Di Abekan Bahkan Kemudian Para Pelaku Pun Bermain Dengan Undang Ini Contohnya Ini SB Ini Seringkali Kemudian Melakukan Proses Hukum Undang Undang 21 Tahun 2007 Yang Saat Ini Sedang Berjalan Di Indramayu Kasusnya Sama Online Scam Tapi Negaranya Kamboja Ini Sedang Berproses Persidang Di Indramayu Itu Adalah Kami Sangat Berharap Kepolisian Para Pihak Terkait Adalah Untuk Menangkap Pelaku Aktornya Pelaku Kepalanya Kita Bukan Berarti Kemudian Tidak Mau Menangkap Yang Di Semua Ditangkap Tetapi Aktor Intelektualnya Ditangkap Juga Faktanya Sampai Hari Ini Adalah Ditangkap Orang Orang Yang Memang Ketika Sudah Tidak Dalih Untuk Mengamankan Lagi Memang Pasang Banyak Pelaku-pelaku Dari Indramayu Sponsor Sponsor Kampung Yang Ditahan Tapi Aktor Elektualnya Jakarta Dibiarkan Begitu Saja Yang Ketiga Adalah Hak Restitusi Undang-Undang 21 Tahun 2007 Adalah Mengamanahkan Ketiap Orang Yang Memenangkan Pengadilan Itu Mendapatkan Hak Restitusi Tetapi Faktanya Sembilan Putusan Pengadilan Hari Ini Adalah Tidak Dapat Satupun Yang Mendapatkan Restitusi Atas Inkerahnya Di Pengadilan Ini Menjadi Salah Satu Faktor Artinya Kami Tidak Tahu Kod 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 Artinya Selama Ini Penegakan Hukum Tidak Pernah Bisa Menyentuh Ya Orang-orang Besar Di Belakang Ini Di Balik Ini Ya Orang Besar Kan Macam-macam Kita Tahu Sendirilah Kita Tidak Mau Menyebut Bahkan Di Ontense Camp Ini Kita Telah Melakukan Beberapa Investigasi Yang Suatu Saat Akan Kita Tampilkan Ke Publik Untuk Memastikan Bahwa Disini Adalah Ada Jaringan Internasional Yang Dimotori Oleh Orang-orang Hebat Baik Di Luar Negeri Maupun Di Luar Negeri Maka Kami Katakan Di Awal Adalah Ini Kejahatan Internasional Ordinary Crime Ini Darurat Banget Maka Kemudian Kalau Hanya Kita Hanya Menyasar Sponsor Yang Kukatakan Di Bekasi Inisial T Misalkan AN Itu Orang-orang Lapangan Ini Ada Akta Intelektual Yang Membiayai Bisnis Besar Ini Maka Kemudian Perusahaan Perusahaan Di Myanmar Itu Miliknya Siapa Dan Segala Macem Kami Melakukan Investigasi Itu Karena Kami Ingin Melihat Rantai Pasoknya Seperti Apa Karena Ini Lingkaran Bisnis Maka Lingkaran Bisnis Mereka Pasti Ada Orang-orang Kuat Di Lingkaran Bisnis Kalau Kita Lihat Dari Rentang Bulan Januari Awal Tahun 2023 Sampai Ke Awal Maret Mungkin Pak Hari Berapa Banyak Kemudian Laporan Laporan Semacam Ini Yang Diterima Oleh SBMI Untuk Kita Coba Melihat Tahun 2022 Saja Per Januari Yang Lalu Itu Sekitar 300 200 Lebih Laporan Yang Khusus Pekerja Apa Di Kambuja Myanmar Itu Tahun 2022 Yang Catatan Akhir Tahunnya Sudah Kami Keluarkan Kemudian Di Tahun 2023 Januari Sampai Maret Ini Yang Terdata Dan Kami Tangani Langsung Itu Baru 20 Yang Sudah Menguasakan Kami Tapi Yang Sedang Berproses Kami Katakan Ini Lebih Besar Kukatakan Ada 100 Lebih Yang Sedang Berproses Dan Berkomunikasi Untuk Memastikan Bahwa Ini Tetap Kita Apokasi Nama Nama Itu Sudah Kita Kumpulkan Artinya Dari SBMI Sudah 100 Lebih Kemudian Dari Lembaga Lain Bahkan Kemudian Informasi Dari Teman-teman Di Sana Di Gedung Satunya Itu Orang Indonesia Semua Ini Kita Belum Tahu Gedung Satunya Ini Berapa Orang Lagi Kita Dikasih Serlognya Untuk Lihat Memang Situasinya Agak Begitu Menyeramkan Memang Keluar Kalau Dalam Arusan Ini Kan Sebetulnya Yang Paling Berperan Itu Kementerian Luar Negeri Pak Harya Ya Jadi Dalam Urusan Untuk Pemulangan Seperti Yang Kami Katakan Tadi Undang-Undang 3799 Itu Adalah Wilayahnya Kementerian Luar Negeri Karena Konteknya Adalah Itu Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Yang Diturunkan Dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tunjungan Warga Negara Indonesia Ini Ranahnya Adalah Kementerian Luar Negeri Maka Kementerian Luar Negeri Mempunyai Keunangan Kewajiban Satu Adalah Mengevakuasi Ketempat Yang Aman Terlebih Dahulu Menjemput Dari Gedung-gedung Itu Untuk Dibawa Ketempat Yang Aman Baru Kemudian Bisa Dipulangkan Ini Ratanya Kementerian Luar Negeri Kemudian Kalau Kita Menggunakan Kacamata Undang-Undang Ini Bang Yang Kita Baca Di Undang-Undang 18 Di PP 59 Tahun 2021 Di Pasal 21 Kewajiban Dan Keunangan Pemerintah Daerah Salah Satunya Memulangkan Pekerja Migran Yang Terdampak Bencana Alam Dan Perang Saudara Ada Keunangan Pemerintah Daerah Maka Harapan Kami Ini Ada Kolaborasi Yang Sangat Kuat Antara Kementerian Luar Negeri Kemudian Kementerian Terkait Yaitu Disini Kementerian Tenaga Kerja Sebagai Regulator Ada BP2MI Sebagai Pelaksana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Ada Pemerintah Daerah Kalau Ini Lebih Luas Lagi Di Pasal 42 Undang-Undang 18 Ada Keunangan Pemerintah Desa Untuk Melakukan Pengawasan Dan Sebagainya Sampai Ketikat Bawah Ya Maka Ini Kelemahan Di Indonesia Adalah Mekanisme Koordinasi Tidak Terbangun Dengan Rapi Kalau Terbangun Dengan Rapi Saya Yakin Adalah Hal Seperti Ini Nggak Akan Mungkin Kemudian Negara Kan Kalah Karena Mempunyai Risos Sumber Daya Manusia Yang Luar Biasa Mempunyai Kekuasaan Mempunyai Jaringan Internasional Diplomatik Dengan Konversi Bina Yang Sangat Luar Biasa Tapi Suka Muncul Alasan Klise Dari Pemintaan Daerah Dalam Dinas Tenaga Kerja Bahwa Mereka Tidak Memiliki Data Tentang Pekerja Migran Apalagi Mengalami Kasus Seperti Ini Sehingga Mereka Harus Berlusukan Mencari Identitas Mereka Data Mereka Karena Tidak Ada Laporan Itu Yang Jadi Alasan Utama Peminta Daerah Biasanya Kalau Kami Mengatakan Sebetulnya Itu Bukan Klise Itu Fakta Jadi Masalah Terbesar Di Negara Ini Soal Isu Pekerja Migran Soal Pendata Pertanyaannya Adalah Kita Negara Ini Punya Enggak Satu Data Berapa Pekerja Migran Indonesia Yang Di Luar Negeri Semua Kementerian Mempunyai Data Masing-masing Amalagi Dinas Dinas Itu Hanya Mempunyai Data Sesuai Dengan ID Dikat Atau Kartu Pencari Kerja Kemudian DPDWMI Mempunyai Data Dengan Menggunakan Cisco Kemen Naker Mempunyai Data Dengan Kartu Pencari Kerja Kemenlu Mempunyai Data Berbasis Persoalan Atau Lapor Diri Ini Persoalan Yang Klasik Soal Data Maka Kemudian Cara Menyikapi Pendataan Ini Dalam Konteks Untuk Pengawasan Tadi Adalah Harus Kolaborasi Membangun Sistem Pendataan Dari Bawah Misalkan Dari Desa Kemudian Dari Kabupaten Terkoordinasi Kepada Embarkasi Pemberangkatan Siapa Siapa Yang Berangkat Misalkan Yang Diindikasi Sebagai Pekerja Mikan Itu Ada Sistem Satu Data Sebetulnya Ini Kalau Mau Distribusi Hal Yang Mudah Bagi Negara Tetapi Kita Tidak Tahu Soal Pendataan Sampai Hari Ini Memang Belum Ada Langkah Serius Untuk Menjadikan Tapi Kok Susah Ya Gak Bisa Terwujud Gitu Jangan Dibuat Susah Jadi Dia Danggap Susah Jangan Dibuat Susah Kan Begitu Nah Itu Dia Ada Hukum tertentu Yang memang Ingin Menciptakan Ini Menjadi Persoalan Kalau Saya Dengan Ini Opini Saya Selalu Mengatakan Begini Di Dalam Penganggaran Baik Yang Dilakukan Oleh Kementerian Dan sebagainya Salah Satu Indikator Masuknya Dalam Anggaran Persoalan Anggaran Itu Adalah Masuk Dalam Persoalan Maka Menciptakan Data Persoalan Sebanyak Banyaknya Untuk Pengajuan Anggaran Dan Begitu Nah Ini Opini Kita Belum Punya Data Ini Opini Saya Jangan Jangan Ini Menjadikan Sebuah Alasan Menciptakan Sebuah Persoalan Supaya Kemudian Menjadi Anggaran Untuk Kedepan Ini Opini Yang Masih Bisa Diperdebatkan Pak Hari Bagaimana Sesungguhnya Cara Yang Paling Efektif Untuk Mengedukasi Masyarakat Yang Memiliki Minat Untuk Bekerja Di Luar Negeri Supaya Tidak Kemudian Terjebak Di Dalam Lingkaran TPPO Atau Kemudian Tenaga Kerja Ilegal Ya Cara Yang Efektif Yang Pertama Adalah Satu Membangun Tata Kelola Informasi Migrasi Aman Berbasis Desa Ini Yang Harus Dilakukan Karena Apa Kalau Nanti Pertanyaannya Apakah Sosialisasi Semua Kemudian Mengatakan Kami Sudah Sosialisasi Dinas Mengatakan Kami Sudah Menyampaikan Soal Migrasi Aman Segala Macem Tapi Pertanyaannya Informasi Itu Nyampe Atau Tidak Gitu Kan Maka Mau Nggak Mau Ini Harus Mulai Digalakkan Informasi Berbasis Desa Apakah Ada Rujukan Hukumnya Ada Undang Undang 18 Di Pasal 42 Mengatakan Desa Mempunyai Keenangan Untuk Berikan Informasi Kepada Warganya Sangat Sederhana Ada Papan Papan Bali Di Depan Balai Desa Radio Radio Komunitas Di Desa Kemudian Kalau Ingin Menggunakan Di Desa Yang Maju Ada Teknologi Untuk Layar Sentuh Misalkan Di Dalam Kantor Desa Kemudian Melibatkan Masyarakat Luas Di Desa Tokoh Agama Tokoh Pemuda Kalau Di Jawa Ada Tahlilan Ada Apa Itu Menjadi Sarana Untuk Penyebar Luasan Informasi Mengedukasi Kepada Warga Bekerja Adalah Hak Yang Tidak Bisa Dilarang Tetapi Ada Resiko Pekerjaan Yang Harus Diketahui Oleh Warga Desa Itu Ini Yang Harus Digalakkan Misalkan Kalau Ini Ingin Sistematis Adalah Kemendagri Mempunyai Yang Namanya Sistem Informasi Desa SID Sudah Ada SID Di Semua Desa Sudah Ada Cuma Di Dalamnya Adalah Belum Ada Informasi Migrasi Aman Contohnya Negara Mana Saja Yang Mempunyai Mutual Agreement Dengan Indonesia Job Order Dan Segala Macem Perusahaan Mana Yang Legal Dan Tidak Legal Ini Sangat Sederhana Buat Kami Tapi Mau Atau Tidak Itu Pertanyaannya Tapi Kami Tetap SB Berjuang Contohnya Kalau Di Jawa Barat Kami Di Sukabumi Membantu 13 Desa Untuk Membuat Perdes Salah Satu Output Nya Adalah Desa Mau Memberikan Informasi Mutasi Aman Di Dramahim Sekarang Juga Sedang Membantu Berapa Desa Membuat Terdes Dan Segala Macem Pertanyaan Kuncinya Ini Bang Desa Itu Mau Untuk Menyeberkan Informasi Pertanyaannya Dari Mana Informasi Ini Yang Buntuk Contohnya Apakah Desa Tau Negara Mana Yang Kemudian Beli Tempat Tau Maka Ini Yang Kami Dorong Pemerintah Kabupaten Kota Di Undang Undang 18 Des Naker Mempunyai Kewajiban Mentransformasi Informasi Kepada Desa Tapi Ini Tidak Jalan Jadi Ini Yang Harus Kita Mulai Kita Cairkan Kembali Sumbatan Informasi Yang Harus Dikelola Oleh Desa Baik Oleh Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Pusat Maka Kerjaan Kita Harus Mulai Dari Bawah Ke Atas Ke Atas Ke Bawah Kalau Hanya Di Desa Tidak Cukup Karena Sistem Terbangun Tantangan Besar Kita Baik Baik Artinya Harus Dari Apa Atas Juga Melakukan Hal Yang Serupa Dengan Yang Dibawah Juga Ketemu Baik Hari Terakhir Ini Mungkin Desakan Kepada Pemerintah Untuk Menyelesaikan Kasus Di Myanmar Karena Menyangkut Walgan Ganesa Yang Jumlah Cukup Banyak Ya Desakan Kepada Pemerintah Kalau SBMI Kami Adalah Tetap Menggunakan Prosedur Hukum Yang Berlaku Kami Tidak Berlebihan Kami Ingin Pemerintah Menjalankan Undang-Undang 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 21 Tadi Pertama Adalah Undang-Undang Itu Mengamanatkan Kepada Perwakilan RI Sebagai Perwakilan Negara Kita Untuk Mengevakuasi Korban Terlebih Dahulu Ketempat Yang Aman Kami Enggak Enggak Kepada Perwakilan Kita Yang Ada Di Kamboja Berkoordinasi Dengan Lintas Sektor Kementerian Untuk Mengamankan Dulu Pekerja Ini Ketempat Yang Aman Yang Kedua Kemudian Dipulangkan Dipulangkan Nanti Bisa Berkoordinasi Dengan Kementerian Terkait Ada KPP Ada KMN SOS Ada KMN AKR Ada Pemerintah Daerah Tapi Tuntutan Sama Satu Amankan Dulu Warga Negara Indonesia Kalau Tidak Perwakilan Kita Telah Melanggar Pasal 21 Undang-Undang 37 Tahun 1999 Saya Kira Itu Saja Terima kasih Banyak Atas Waktunya Mohon maaf Mengganggu Aktifitasnya Baik Tribuners Demikian Wawancara Khusus kita Dengan Ketua Umum Serikat Buru Mingga Indonesia Bapak Haryanto Suwarno Terkait Dengan Peristiwa Yang saat ini Menimpa Rekan-rekan kita Para pekerja Mingga Indonesia Di Myanmar Mudah-mudahan Ini segera Bisa selesai Teman-teman juga Bisa kembali lagi Ke tanah air Bisa Memanfaatkan Kembali Skill Atau kemampuannya Di negeri sendiri Di Indonesia Tanpa perlu Bekerja di luar negeri Sebetulnya Banyak peluang Untuk bekerja Memanfaatkan Kemampuan Apalagi IT Yang sangat-sangat Mumpuni Baik Terima kasih banyak Atas Partisipasinya Pak Hary Sampai ketemu lagi Di kesempatan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh